hai oke ah jadi gua juga bakal menjelaskan tentang kenapa matchmaking nya laban gini penjelasan simpelnya kalau misalnya menurut pendapat gua pribadi ya itu satu karena kita dimainkan di tiga negara Indonesia Malaysia sama Singapura nah kemungkinan besar game ini itu servernya server utamanya ada di Singapura jadi kamu yang pertama pendapat gua adalah playernya Singapura diutamakan di biaritas kan pendapat gua yang kedua mungkin diluar tiga negara ini ada negara lain yang pengen bermain game sausagemen tapi tidak bisa karena harus menggunakan VPN nah di titik itu orang luar negeri yang di luar tiga negara ini itu memakai VPN Singapura jadi mereka ikut masuk jadi servernya agak ngedown jadi matchmaking nya lamban bener disini aku udah nyoba kalian bisa lihat sendiri kolom kanan sebelahnya baterai itu aku pakai VPN dan aku pakai VPNnya Singapura jadi kita akan nyoba pakai VPN Singapura yang asli ya Oke kita coba membuktikan teori matchmaking pakai VPN Singapura oke ah jilai jaringan sangat tinggi ya kalian bisa lihat sendiri ya dan tapi untuk sampai disini ini loginnya berhasil dan tetap aja ada delay jaringan kayaknya teori gue bener ada beberapa orang yang menggunakan VPN Singapura untuk bermain game ini di luar tiga negara jadi gua saranin kalau misalnya ini bisa bener-bener bisa matchmaking kita bener bisa nge-battle ah gua saran kalian untuk menggunakan VPN Singapura ya gua bakal sediakan link download VPN yang gua pakai di kolom deskripsi server utamanya ada di Singapura berarti ini bener-bener gila sih gua ngelakuin ini ada pertanyaan kalian ya kenapa matchmaking lamba nanti lama banget Oke ada bug barusan dan delay jaringan sangat tinggi padahal di awal kemarin juga udah update-up kecil itu aku nggak pernah nge-delay sampai kayak gini ya tapi kalau pake VPN itu jaringannya agak ngelak ya Oke sekarang kita akan coba mencopot VPNnya ya a few moments later Oke setelah VPN kita putus ternyata gua re-connect re-connect luar Oh enggak kita tetap di dalam dan jaringannya 50 Oke berarti kalian matchmaking gua saranin menggunakan VPN dan saat bermainnya segera copot VPNnya ya oh bisa kan Oke re jadi ternyata kita bisa melakukan matchmaking dengan menggunakan Singapura 1 dari VPN yang gua sediakan ya ah gua mau nyoba tadi gua disini kan eh langsung delay ya pingin selain 900-an ya kalian bisa lihat di sebelah kiri nah gua bakal nyoba ganti menggunakan VPN apa nggak pakai VPN ya kita coba ubah putuskan oke ya udah putus ya oke oke tadi lagi kita re-connect emang game ini butuh kesabaran ekstra untuk bermainnya ya ah juga karena timpal ya ternyata ya oke kita re-connect battlefield 97% apakah bisa oke bisa ternyata kita sudah bisa menggunakan VPN Singapore 1 untuk melakukan matchmaking dan untuk battle nya cuy dan kalau misalnya untuk nge-lag mungkin ini karena HP enggak terlalu support ya disini aku pakai pos X3 Pro dan jejer gua ngomong ini aku ada di medium pro kan ngetahui layar aku ada di standar dan aku ada di mid ini gila sih ini sumpah gini nih gua kalah sama salah ya soalnya gua nggak konsen juga jadi kalau misalkan suka sama video gua karena aku udah membuktikan tentang bagaimana cara matchmaking dan ternyata ada teori bebek bisa ngambang di air kita bisa sambil nembak juga nggak perlu mendarai mobil juga dan hanya perlu konsentrasi nembak dan berenang oke jadi gue bisa kalian suka dengan penjelasan gua dan lain-lain seperti itu yang boleh kan ya nggak penting-penting nggak masalah ya juga cek lagi rosta matasita matahone subscribe like comment dan jangan lupa berikan tombol pada di desa dan jangan lupa share kembali bagaimana cara mempengen kembali bagaimana cara mempengenya dan teori bebek karet ke temen kalian kalian bisa share dan itu berikutnya jadi gua cek lagi semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa lagi dan aku ngantuk banget sebab kalian tahu ya lihat jam berapa ini jam 22 wah oke makasih semuanya